Ada satu organ yang akan bekerja keras dan menerima beban yang sangat besar kalau kamu rajin konsumsi gula setiap hari. Tapi, apa yang terjadi pada organ ini ketika kamu stop konsumsi gula selama 30 hari? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SB30 Health episode panas. Pano Nutrisi Tanpa Sensor dan kali ini saya akan membahas mengenai satu organ yang sangat vital. Bahkan ketika organ ini rusak, ya itu seringkali tidak bisa kembali sempurna. Ya, karena memang organ ini sangat-sangat berat pekerjaannya dan saya berbicara mengenai, ya, ginjal. Jadi ginjal kita itu ada dua diberikan sama sang pencipta sama Tuhan. Dan tugasnya itu sebetulnya banyak banget. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih hubungannya ketika orang itu rutin konsumsi gula. Ya, bukan yang sesekali, bukan yang sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Tapi, memang sudah menjadikan gula ini menjadi suatu mandatori mungkin ya. Atau mungkin sesuatu yang sudah setiap hari dikonsumsi, tidak pernah lepas dari gula. Ya, baik di dapur maupun ya terutama orang-orang yang sering konsumsi, konsumsi makanan, minuman, kemasan di luar, ya. Nah, jadi ginjal itu kalau kita bayangkan-bayangkan seperti dua pengawal, ya, ada di dalam tubuh kita ini. Tiap hari dua pengawal yang akan memfilter darah kita, ya, hampir 50 galon darah setiap hari. Jadi, bayangkan 50 galon itu banyak sekali, ya. Jadi, kalau kita itu konsumsi banyak gula, sebetulnya yang naik itu bukan cuma gula darah kita, tapi sistem penyaringan di ginjal itu akan berubah. Nah, gimana dong berubahnya? Oke, nah jadi asupan gula yang tinggi itu menyebabkan yang namanya adalah hiperfiltrasi glomerulus. Nah, glomerulus itu salah satu onderdil. Di ginjal kita kan ada macam-macam ya, onderdilnya ada nevron, ada tubulus, ada glomerulus, gitu. Nah, glomerulus itu salah satu yang paling besar, yang seringkali dijadikan sebagai parameter kerusakan fungsi ginjal. Kalau saya itu, karena saya suka minum kopi, ya, mungkin saya berikan analogi seperti gini. Kalau kita filter kopi, ya, kita buat manual brew. Nah, buat yang suka kopi, relate nih mungkin sama saya. Kalau kita pakai si filter ini sekali, gitu ya, dia pasti masih oke. Kita pakai terus-menerus, ya, kita pakai filter. Lama-lama, fungsi filtrasinya menurun. Apalagi kalau kita kasih gula. Gula itu kan lengket, ya. Kalau kita pakai di sana, di filternya itu kita kasih gula di sana, lama-kelamaan gimana? Filternya rusak. Ya, nggak bisa buat filter kopi lagi. Karena lengket kena gula. Nah, itulah yang akan terjadi kurang lebih di kita punya ginjal. Jadi, nggak seperti lemak atau protein, ya. Kalau kita bicara mengenai gula itu kan kita bicara mengenai karbohidrat sebetulnya. Jadi, bukan cuma gula pasir, ya. Soalnya ini kalau orang taunya gula, oh, gula itu yang warnanya putih, kristal, gitu. No, I'm not talking about, only about yang namanya table sugar atau sucrosa. Apapun, kita ngomong gula aren, gula coklat, gula kelapa, ya, anything, gitu. Bahkan karbohidrat yang seringkali kita mengandung yang namanya stars atau pati, itu di dalam tubuh kita akan diubah menjadi gula. Ya, jadi, again, di sini saya kasih tahu dulu, gula yang saya masuk di sini bukan cuma gula pasir. Meskipun itu yang paling sering kita, ya, demonize, lah. Tapi di sini saya berbicara mengenai gula dalam konteks yang lebih luas. Nah, lonjakan gula itu akan membuat spawn di glomerulus itu menyerap berlebihan, gitu ya. Jadi, kerja keras, gitu. Kerja lembur, tuh, pengawal-pengawalnya. Nah, beban yang berlebih ini yang akhirnya akan merusak nephron di kita punya glomer. Jadi, nephron itu spare partnya yang kecil-kecil, tuh, ya. Filternya yang kecil-kecil, ya, itu jumlahnya terbatas. Begitu dia rusak, sampai jumlah tertentu, itu sulit untuk kembali ke fungsi normalnya. Ginjal itu faktanya, ya. Jadi, fakta seputar ginjal yang mungkin Sobat Sehat perlu tahu. Ginjal itu tidak mengirim sinyal peringatan sampai kondisinya sudah parah. Nah, makanya buat teman-teman mungkin yang jarang cek lab, nah, ini yang kita perlu perhatikan. Meskipun banyak orang itu sekarang sudah mulai lebih aware, ya, ketika biasanya pasien, gitu, datang ke saya dalam kondisi urinnya sudah berbusa, gitu, ya. Nah, itu salah satu gejala-gejala yang sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Bisa ditonton dulu, yang mungkin belum nonton videonya. Sudah pernah saya bahas apa sih gejala-gejala yang tanda-tanda yang muncul. Tapi secara umum, biasanya kondisinya itu kalau gejalanya muncul, itu kerusakannya sudah lebih dari 70%, gitu, ya. Jadi, sebelum 70%, itu tidak ada gejala yang signifikan. Jadi, biasanya kecuali kalau buat Sobat Sehat yang rutin cek lab, gitu, ya, 6 bulan sekali, gitu, atau minimal setahun sekali, lah, gitu, buat Sobat Sehat yang merasa tidak punya masalah. Tapi kalau yang sudah punya masalah, ya, mesti ceknya lebih berkala. Ketika EGFR, jadi EGFR itu parameter yang paling umum, ya, yang dipakai di lab untuk menilai fungsi filtrasi glomerulus, jadi namanya EGFR, itu kalau sudah kurang dari 45%, itu biasanya irreversible. Irreversible itu apa sih, dok? Tidak bisa kembali fungsinya seperti semula. Itu yang kita katamanya adalah irreversible. Kenapa? Karena sudah terjadi fibrosis. Fibrosis itu ibaratnya kalau kita kayak kita luka itu, ya. Luka ini kan ketika kita luka, kemudian akan ada kropeng-kropeng. Ketika ada kropeng-kropeng, kemudian kropeng-kropengnya terkelupas, kan ada yang namanya putih-putih, gitu, ya, dan itu namanya jaringan parut. Jadi kayak kriput-kriput, gitu, nah, itu namanya jaringan parut. Nah, ketika fibrosis, ketika kita punya ginjal itu sudah terjadi fibrosis, atau terbentuk jaringan parut yang kayak tadi kita luka itu, ketika dia udah dominan, filternya ini nggak bisa dipakai lagi, gitu. Filternya rusak. Makanya jangan kita sampai terjadi penurunan fungsi ginjal, sampai terlalu turun, sampai dia akhirnya sulit untuk reversible. Yang ini kita bilang namanya irreversible. Nggak bisa kembali fungsinya. Terus apa? Ya, apa tuh yang akan terjadi ketika kita stop konsumsi gula? At least kalau kita nggak bisa mengurangi karbohidrat-karbohidrat yang berlebihan, saya selalu bilang belajar untuk tidak konsumsi gula tambahan. Itu yang paling gampang, ya. Jadi, selain kita mengurangi konsumsi karbohidrat secara overall, kita memang paling awal, paling mudah itu kita stop konsumsi makanan, minuman, ya, dessert, cemilan, apapun, yang mengandung gula tambahan. Itu dulu deh, itu yang paling gampang, ya. Jadi ketika kita, jadi kita konsumsi gulanya dari karbohidrat yang alami aja, gitu. Jadi misalnya kayak kita konsumsi nasi, itu kan alami. Kita konsumsi kentang, umbi-umbian, kita konsumsi buah, itu masih oke, ya. Jadi asal nggak berlebihan, ya, sesuai sama kebutuhan. Jadi kita hindari dulu nih gula-gula yang kemasan, gula-gula yang rafinasi, terutama gula-gula yang tambahan lah intinya, gitu, ya. Jadi coba stop selama 30 hari. Apa aja sih yang akan terjadi? Nah, kita mulai dari yang fase pertama, ya. Ketika 72 jam pertama, 72 jam berapa? 3 hari, betul, ya. Jadi 3 hari pertama, itu memang masa-masa sakaunya, gitu. Jadi ini yang kita bilang namanya The Withdrawal Pick. Ya, withdrawal itu, withdrawal effect itu gimana ya? Efek yang akan muncul untuk meng-counter, ya, apa yang terjadi, yang kehilangannya apa. Itu yang kita bilang namanya sakau, gitu. Nah, gejala withdrawal-nya itu kayak gimana? Itu parah-parahnya biasanya orang sakit kepala, pusing, gitu, perubahan suasana hati, jadi moody. Kemudian craving, ya. Jadi craving itu beda sama lapar, ya. Kalau orang lapar itu fisiologis, kalau craving itu udah menyangkut yang namanya neurotransmitter. Jadi membuat kita itu jadi habis makan, tapi masih pengen makan sesuatu lagi. Nah, itu yang kita bilang namanya craving. Karena apa? Karena otak kehilangan bahan bakar instan. Banyak orang yang punya dalih seperti ini. Oh, gula itu kan bahan bakar utamanya otak, dok, gitu. Karena gula itu paling efisien. Bukan paling efisien, gula itu paling cepat dipakai, tapi dia tidak efisien. Ya, jadi bedakan antara cepat dipakai dengan efisien. Iya, gula itu cepat dipakai, tapi dia tidak efisien sebetulnya. Ya, artinya apa? Boros, gitu. Kalau kita bilang mengenai efisiensi, lebih efisien yang namanya adalah keton. Kalau gula, itu cepat dipakai, tapi dia tidak efisien. Jadi bedakan antara cepat dan efisien, ya. Yang kedua, terjadi penurunan edges. Ages itu adalah advanced glycation and product. Jadi ini yang membuat kita punya ginjal itu terjadi penuaan. Penuaan dini. Ketika edges, ya, edges itu terjadi ketika kita konsumsi gula dalam jumlah yang tinggi, ya. Terbentuk yang namanya senyawa edges. A-G-E-S ini. Ya, ini yang bikin yang namanya korosi. Kalau kayak di logam, ya, besi. Itu yang bikin karatan. Nah, itu ya namanya edges-nya itu. Ya, jadi terjadi penurunan ketika kita 3 hari pertama aja udah ada penurunan, gitu ya. Nah, terus apa selanjutnya? Di fase selanjutnya adalah hari ke-4 sampai hari ke-7. Nanti kan 3 hari pertama, ya. Hari ke-4 sampai hari ke-7, ini yang saya sebut, saya kasih nama. Ya, ini saya kasih nama sendiri sebetulnya, ya. The Fog Leaves. Ya, The Fog Leaves. Adalah apa? Terbukanya kabut otak, gitu. Terbukanya kabut otak. Kok bisa? Ya, karena memang nyambung organ kita itu saling bersih nambungan. Energinya lebih stabil. Kita tidak lagi mengalami yang namanya adalah sugar crash. Karena patuh bu mulai belajar menggunakan cadangan lemak, ya, atau cadangan glukosa. Yang kita bilang namanya adalah glikogen. Kemudian ginjal mulai membuang air gula. Apa air gula? Ya, karena ketika insulin kita tinggi. Kenapa insulin tinggi? Ya, karena gula darahnya tinggi. Ketika insulin tinggi, insulin itu nahan air dan natrium. Yaitu selama ini yang kita hindarin kan, oh, natrium, garam, gitu kan. Nah, sebetulnya gula itu juga sangat menarik air, gitu. Nah, di fase ini, ya, ginjal itu mulai membuang kelebihan air tersebut. Itu dampaknya apa? Cairan di ginjal kita jadi mulai, yang berlebihan mulai habis. Karena ini yang bikin tekanan darah kita meningkat sebetulnya. Ya, tekanan kita di ketika natrium itu terlalu tinggi, ya, volume intravaskularnya tinggi. Itu yang akan membuat yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian, yang ketiga, yang terjadi apa? Terjadi yang namanya mental clarity. Ya, nah, itu jadi kabut otaknya terbuka, kita punya mental clarity itu lebih tinggi. Iritabilitas, iritabilitas itu orang yang mudah marah, gitu. Nah, iritabilitasnya mulai berkurang, nggak mudah gengges, kalau orang, kalau anak-anak sekarang bilangnya gitu, ya. Kemudian, mood juga menjadi lebih datar, lebih tenang. Jadi, moodnya itu nggak naik turutnya, nggak ini ya, fluktuatif kayak harga saham, gitu, sekarang. Nah, itu ya. Kemudian, apa lagi yang terjadi, dok? Ketika kita lanjut terus, tuh, ya, sampai ke minggu kedua. Nah, ini terjadi yang namanya adalah sensory reset, ya. Kalibrasi ulang indera kita. Terutama apa? Lidah kita menjadi lebih sensitif. Orang itu sulit untuk lepas dari sugar, karena apa? Karena memang sugar itu punya sifat, quote-unquote, adiktif. Ya, yang memberikan kita punya yang namanya withdrawal symptom tadi itu. Jadi, ketika kita lidah menjadi sensitif, reseptor rasa manis di lidah kita udah mulai pulih. Kita nggak nagih yang namanya rasa, kalau minum sesuatu harus manis banget, kalau makan sesuatu harus manis banget. Ya, boleh. Ya, kita memang punya reseptor rasa manis, tapi jangan sampai yang reseptor sensitifitas manisnya itu jadi nggak peka, gitu. Jadi, kita harus butuh rasa manis yang tinggi. Itu yang terjadi pada orang-orang yang terlalu sering konsumsi gula. Nah, kemudian apalagi pencernaan kita membaik, karena apa? Karena bakteri buruk di usus kita, yang seringkali makan gula, makan ragi, itu mulai kelaparan. Ya, nggak kasih gula tuh, nggak kasih makanan. Mulai kelaparan, mulai mati, kemudian digantikan oleh bakteri baik. Nah, hubungannya apa, dong? Hubungannya, ya tadi yang saya bilang, tekanan intrafaskulernya menurun, ya tekanan darah turun. Ya, karena ginjal sudah membuang kelebihan cairan dan pembuluh darah kita juga jadi lebih relax, gitu. Lanjut lagi nih, ya akhirnya kita sampai di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Nah, inilah yang terjadi suatu fase yang namanya adalah deep healing, atau pemulihan mendalam. Di saat ini terjadi yang namanya perbaikan kulit. Wah, ternyata ada hubungannya sama kulit, ya? Yes, ada. Ya, again, memang dalam arti kalau kita bicara mengenai kulit kita, itu erat sekali hubungannya dengan ketika kita konsumsi gula, ya, yang menyangkut dengan kita punya ginjal, ya. Karena tadi gula menyebabkan glikasi, glikasi itu perlengketan, ya, kerusakan. Terutama adalah perusakan di kolagen kita. Jadi buat sebuah sehat yang selama ini bingung cari kolagen-kolagen, sebetulnya tubuh kita itu bisa produksi kolagen, dan tidak perlu kita tambah-tambahin dari luar. Selama ginjal kita sehat, liver kita sehat. Karena liver itu juga yang produksi kita punya kolagen. Kemudian ginjal kita juga pernah pas lega. Nah, artinya apa? Ginjal kita, ya, itu selama ini juga sering membentuk yang namanya adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal ini yang salah satu juga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Nah, kalau orang itu sering konsumsi gula, konsumsi gulanya tinggi dalam segala macam bentuk, ya, sekali lagi gulanya, ya, ini akan membuat yang namanya ekskresi kalsium di urin itu berlebihan. Nah, ekskresi itu pengeluaran, ya, pengeluaran kalsium di urin berlebihan. Ini yang memungkinkan pembentukan kristal kalsium, yang paling sering adalah kalsium oksalat. Sudah pernah saya bahas di video yang ini juga. Dan bisa ditonton, ya, batu ginjal, mengenai batu ginjal, itu ternyata bisa muncul, ya, ketika orang konsumsi gula berlebihan. Nah, ketika kita di fase ketiga, eh, minggu ketiga, maksud saya, minggu ketiga, minggu keempat ini kita nggak konsumsi gula. Ya, akhirnya apa? Ekskresi kalsium di urin juga berkurang dan pembentukan batu ginjal itu juga akan menurun drastis. Terutama buat orang-orang yang punya tendensi sering mengalami batu ginjal. Kemudian peradangannya juga menurun, ya, itu ditandai dengan marker CRP, si reactive protein itu salah satu marker peradangan. Itu mulai menurun, kemudian juga akan mengembalikan fungsi nevron. Ingat nggak tadi, ya, nevron itu filter terkecil yang di ginjal kita yang nggak bisa reversible ketika kita udah terjadi penurunan yang terlalu drastis. Di fase ini, ya, udah mulai kembali nih fungsi nevronnya, jadi mulai reversible lagi. Kemudian, kebocoran protein yang terjadi, ya, biasanya kebocoran protein ringan, ya, ini yang kita sebut dengan istilah albuminuria, ya, albuminnya bocor di urin, itu mulai membaik. Itu, jadi misalnya kelihatan kalau kita cek albuminnya positif, gitu, di urin, nah, itu mulai membaik. Kemudian, metabolisme lemak itu juga sudah mulai bisa lebih efektif, ya, jadi tubuhnya membakar lemak sebagai energi, bukan lagi pakai glukosa. Dan yang terakhir juga, sensitivitas insulinnya juga akan membaik. Karena, ingat, yang paling sering membuat orang punya masalah metabolik, salah satu akar masalahnya adalah resistensi insulin. Resistensi itu lawan katanya sensitivitas. Jadi, ketika kita punya sensitivitas insulin yang tinggi, ini yang akan melindungi pankreas dan ginjal kita, terutama dari masalah diabetes tipe 2 dan penurunan fungsi ginjal kronis atau CKD, gagal ginjal kronis. Apakah 30 hari itu berpengaruh, dok? Nah, pertanyaannya yang paling sering gitu, ya, emang 30 hari cukup untuk kita memperbaiki fungsi ginjal? Ya, jawabannya, ya. Ya, itu dalam arti kalau kita berbicara apakah berpengaruh? Ya, karena apa? Karena meskipun kerusakan kronis, ya, kalau kita bilang kan kerusakan ginjal ini ada yang akut, ada yang kronis. Yang akut biasanya karena kita infeksi saluran kemi, karena bakteri, gitu, karena virus, gitu, misalnya, ya. Yang paling sering karena bakteri, memang biasanya. Kemudian karena konsumsi obat-obatan yang jangka pendek, gitu, ya, itu juga bisa menurunkan fungsi ginjal secara cepat, akut, gitu. Nah, tapi penurunan yang paling berbaik kan sebenarnya adalah penurunan yang kronis, yang perlahan, pasti, gitu, kemudian nggak bisa balik. Fungsi ginjalnya. Nah, ini pun, ya, ini bisa membantu untuk meningkatkan kita punya fungsi. Ya, jadi menurunkan penanda stress di ginjalnya bisa menurun, kayak tadi si RP-nya, peradangannya, dan lain-lain, itu dalam hitungan minggu. Ya, which is dalam arti di sini yang saya highlight, yang saya underline adalah 4 minggu, gitu. Nah, tapi, ya, 30 hari ini bukan garis finish, tapi ini titik awal. Jadi, saya selalu bilang, yang namanya kesehatan itu kan spektrum, ya. Kita nggak bisa dalam arti minta 30 hari, kemudian langsung kembali 100%, gitu. Ya, nggak. Tapi itu udah mulai terjadi perubahan perbaikan, ya, ketika kita itu mulai dari 30 hari itu. Nah, ketika kita itu mulai mendapatkan ritmenya, ya, karena kan konon katanya kalau kita mau mengubah kebiasaan kan minimal butuh waktu 21 hari. Nah, kita ambillah 30 hari lah, gitu, untuk kita punya kebiasaan yang baru. Nah, ketika kita mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi udah saya share, kita mulai terjadi perubahan-perubahan, ya, yang ke arah yang positif tentunya. Nah, ini, ya, menanjakan fungsi ginjal kita mulai membaik, dan kita jangan stop di sini, karena ini adalah titik awalnya, dan kita perlu melanjutkan, kita punya kebiasaan hidup yang sehat, yang lebih baik, ya, tentu dalam arti konteksnya di sini kita nggak konsumsi gula-gulaan lagi, gitu, ya. Kita mencari gula-gula yang alami dengan jumlah yang kita butuhkan, nah, ini yang akan makin membuat ginjal kita makin lama makin membaik, makin lama makin membaik, dan bisa pulih 100%. Ya, jadi fungsinya ini bisa mulai membaik di waktu 30 hari, tapi kita tetap harus melanjutkan sampai kita bener-bener punya fungsi ginjal yang optimal, ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan suatu pencerahan yang baru buat sobat sehat yang punya masalah ginjal atau mungkin concern di ginjal. Stay fit and stay healthy. See you. Terima kasih telah menonton!